Assalamualaikum Wr Wb Sobat-sobat semua Saya Refri Harun Dalam kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Youtube Zulkar 9 El Maduli Jadi Zulkar 9 El Maduli Channel Banyak kajian tentang Sunah Mudah-mudahan sobat-sobat semua Untuk mampu ke channel ini Untuk kebaikan kita Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'in ala umur Dunya wad din Allahumma salli Ala Muhammad Wasallama tasliman kasira Fa inna ahsanal kalami Kalamullah Wa khairal huda huda muhammad Wa syarral umuri muhdasatuhu Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Kembali bersama Zulkarnain El Maduli Ada pertemuan Di rumah Ahmad Dhani Prasetyo Terkait dengan resolusi PBB 15 Maret 2022 Terkait dengan resolusi PBB Yang mendapat persetujuan dari PBB Diangkat sebagai salah satu andalan umat Islam Di dalam upaya Meredakan ketegangan yang diciptakan oleh para buzer-buzer yang tidak bertanggung jawab Dan buzer-buzer yang memang tidak paham agama Sekedar mengandalkan bayaran Untuk kepentingan Kelompok-kelompok yang tidak suka Islam Atau kelompok anti-Islam Biasanya mereka ini Dari kalangan tokoh-tokoh politik tertentu Ataupun bisa dari kekuasaan juga Yang Tidak Berpihak kepada kepentingan umat Islam Bahkan ikut-ikutan Berusaha menutup akses pemikiran Islam Bisa berkembang di negara ini Dilakukan dengan sistematis Dan masif Oleh kelompok tertentu Dan juga Terkadang oleh kekuasaan Misalnya dulu itu di jaman Parto Islam Pobia ini juga Pernah Merenggut nyawa gitu ya Sampai Membunuh Ratusan orang Di Tanjung Priu Kemudian ya Di jaman Jokowi ini Islam Pobia Juga berakibat fatal Tentu saja Bagi para pengamal sunnah Islam Pobia itu Menjadi Hambatan Karena ada indikasi Jika mengamalkan sunnah Nabi Jika menghindar dari Perbuatan-perbuatan Bid'ah Lalu Serta-merta digolongkan Wahabi Makanya saya sebut ada Wahabi Pobia Karena identik Intinya Semata-mata Untuk Menutup Pintu masuk Agar Islam Tidak beraktifitas Nah Untuk Ingin tahu Yang Sebenarnya Mari kita Dengar Yaitu Pendapat Samsula Arifin Nababan Ya Ayo kita Bersama-sama Saya dulu sebagai orang yang dari agama lain Memandang Denikian Yang kedua Sebentar Kenapa Mereka memandang Islam Sebagai agama yang Interior tadi Karena kita umat Islam ini Mayoritasnya Gagal Menjadi iklan Dari agama kita sendiri Kita gagal Menjadi iklan Dari Agama kita sendiri Iya Katanya Islam itu Agama yang tinggi Al-Islam Wala'i Ula'alim Tapi faktanya Umat Islam itu rendah Jadi Artinya Antara Islam Dan umat Islam itu Tidak berjalan secara paralel Sehingga kita Dipandang orang Agama yang rendah Itu yang pertama Yang kedua Di satu sisi Di sisi lain Ada juga orang Muslim Memandang Islam Sebagai sebuah ancaman Ancaman Tentang kebangkitan Islam Terutama di negara-negara Barat Saya kebetulan Sebelum COVID itu Sering cerama ke Amerika Ke Eropa Ke Kanada Ke Australia Dan negara-negara yang lain Sebenarnya Kalau kita kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah Informasi itu Sudah banyak Kita temukan dalam Al-Quran Jadi memang Yang namanya orang Tidak Muslim Ya tidak semuanya Tapi secara umum Orang-orang yang Belum beriman kepada Islam Itu pasti tidak senang Kepada Islam Pasti Ya Tidak senang Terhadap Islam itu Pasti Tetapi Kita sebagai Sudah Muslim ini Diperintahkan oleh Allah Untuk mengenalkan Islam Kepada umat manusia Sampai katakan dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 15 Tulit Kami tidak akan mengazab Sampai datang kepada kaum itu Utusan Allah Utusan Allah bisa berupa Nabi Berupa Rasul Berupa Kiai Ini yang kita lupakan Pesantren Pesantren Banyak mengkader Guru-guru Pesantren saja Tidak mengkader Guru-guru Ustadz-ustad Dari yang bisa dakwah Kepada orang yang belum beriman Kepada Islam Pengalaman pribadi saya Saya ketika datang Ke NTT Dengan Metode dakwah yang indah Yang saya tampilkan Mereka berbondong-bondong Orang tua di sana Menyerahkan anak Gendungnya kepada saya Untuk diislamkan Padahal Bapak Ibunya Katolik Dan itu saya upload Semua di Youtube Dan sekarang Anda bisa buka Juga di Google Masih Ketika saya ratusan Mengislamkan orang NTT Anak-anak NTT Saya dianggap apa Para pendeta mengatakan Ustadz Nababan Telah melakukan Gerakan islamisasi Di bumi NTT Sampai sekarang Saya ada di Google itu Saya dianggap Dan dibunuh Segala macam Pada metode dakwah Yang saya ajarkan Kepada umat ini Adalah metode Yang sangat benar Berdasarkan Al-Quran Makanya kalau Anda melihat di Quran itu Allah membimbing kita Bagaimana kita Sampai berhasil berdakwah Dengan tiga cara Tiga metode Nah itu yang saya praktekkan Selama ini Alhamdulillah berhasil Apa kata Allah Ya Dalam lakonan itu Udu'u ila sadili rabbika Bilhikmah Yang pertama Yang kedua Walmang idutil hasanah Yang ketiga Wajadil humbilatiyah Ajaklah manusia itu Kejalan Tuhanmu Kepada Islam Kepada kebenaran ini Dengan tiga cara Tiga-tiga metode Yang pertama Yang pertama Bilhikmah Cara bilhikmah Itu apa sih Bilhikmah Seringkali ulama kita Mengatakan Bilhikmah Bijaksana Bukan biaksana Itu maksudnya Bilhikmah itu adalah Bilhujjah Bildalil Ya Bilayah Jadi kalau kita Dakwah itu Ada segmen-segmen tertentu Kita berdakwah kepada mereka Dengan ucah yang nyata Dengan dalil Siapa? Orang-orang intelek Orang-orang yang berpendidikan tinggi Itu tidak bisa didokrin Apalagi dokman Tidak bisa Sebab mereka butuh agama yang resional Termasuk saya Saya dulu Setelah dewasa Tidak yakin saya dengan Kristen itu Karena tidak maksud Dakan saya Pada orang tua saya Tengok agama Kristen Yang kedua Dengan pendekatan Apa mitode Umat yang di kampung-kampung Orang yang tidak berpendidikan Orang miskin Tidak butuh dalil Yang dibutuhkan apa? Anda mengatakan Selama agama yang rahmat Agama kesayat Buktinya mana? Saya telah parah Maka saya datang ke MPT itu Dengan cara dakwah Bukan dengan ceramah saya Saya pernah ceramah di Kupang Ini Ustaz Bukhari tahu Saya pernah ceramah di Kupang Jemaahnya cuma 400 Polisinya 500 lebih Lebih banyak polisi Daripada jemaahnya Ada Pak Metode saya apa? Oh saya butuh Mereka butuh apa? Contoh Bukti yang konkret Bukan ceramah Bukan dari yang mereka butuhkan Orang awal Bukti konkret Kalau Anda melatakan Selama agama kesayat Mereka kelaparan Bantu dengan mati ini Yang ketiga Yang kita lakukan apa? Terhadap orang-orang Yang tokoh-tokoh agama Yang beda keyakinan Yang mendapat kita Ada Ada cara lain Wajadihum dillati asan Dengan cara dialog Itu saya lakukan dengan Seikut ini Perahim Dengan pendeta-pendeta yang Apalagi yang jadi pendeta yang Mutat Karena aku sudah tahu Lihat di Youtube Segala macam itu Kita lakukan itu Alhamdulillah semua Dengan cara itu berhasil Jadi menurut saya Antum-antum kita semua Jangan terlalu Takut kepada Cita-cita manusia Kita harus Takut kepada Allah Ya Kita takut kepada Allah Siapapun yang punya Cita-cita Menghancurkan Islam Gakak Kalau mau gagal Islam Bukan sekarang Dari zaman nanti Gakak Islam Tapi karena tadi Habib Muslim mengatakan Ayahnya itu Subhanallah Apa kata Allah itu? Ya Islam itu Tidak mungkin Bisa di kalahkan Oleh pihak mana pun Kekuatan apa? Tak ada yang bisa mengalahkan Islam Kalau kebenaran sudah muncul Kebatilan itu akan hancur Lambat atau cepat Kebatilan hancur Persoalannya adalah Kita apakah jadi Representasi dari kebenaran Atau tidak Itu menjadi soal Setuju tidak? Setuju Nah Pak Saya punya pengalaman Dakwah di Amerika itu Rata-rata Sekarang di Amerika di mana? Di masjid-masjid Bekas gereja Saya sudah keliling 42 negara Bagian di Amerika itu Itu semua Subhanallah Bagaimana Kepang kita Islam Sekarang di Amerika Luar biasa Ini abad As-Sahwa Al-Islam Al-Kubra Kepang kita Islam Yang besar-besaran Di Eropa di mana? Lihat Saya sudah masuk Kepatikan juga Bebas Tidak ada Kita lihat Bagaimana Kebangkitan Islam ini Jadi sebenarnya Sudara-sudara Yang membela Islam sekarang Tidak perlu kita Kita Justru kalau sudah bicara Kebenaran Dengan sendirinya Agama Kristen Ditinggalkan orang di barat Orang tinggalkan Apakah kita sekarang ini Bisa Tampil Menjadi contoh Apa tidak Ini jadi soal Menurut emas saya Dari Islam Pugian ini Tidak perlu kita Bikin rancang Apa-apa Tidak perlu kita Ribut Masalah itu Sekarang adalah Yang kita perlu Perbuat Itu basis Pertahanan Akhidat Umat kita Ini harus saya pikirkan Mau sejuta Rencana Sejuta program Mereka Dagang Berhasil Krispirisasi Berapa besar Biaya mereka Dagang Tidak sebanding Biaya yang mereka Keluarkan Dengan hasil Yang mereka Lagi lapat Tidak sebanding Orang kalau tanya saya Ustaz Mana lebih banyak Orang yang masuk Islam Daripada orang yang murtad Saya bilang Antara laki dan kuih Perbandingannya Jauh lebih banyak Orang yang masuk Islam Daripada orang yang Yang murtad Tapi Mereka punya Diespos Ada satu murtad Diespos Saya ratusan Mengislamkan orang Ada lima Diespos itu Kecuali saya Diespos sendiri Nah iya Nah jadi Saya berharap Dari forum yang semacam ini Paradigma yang perlu kita ubah Paradigma berpikir kita Berubah Korbannya siapa Umbak kita kan Apa Apakah antum-antum ini Kita ini Sreper kita berhasil Di cucu otak kita Tidak akan berhasil Saya jangan Berhasil mereka Korbannya siapa Orang-orang kita yang rendah Akidahnya Maka tugas kita ini adalah Bagaimana Membangun semua kekuatan Yang fundamental Terhadap umat kita Kita lebih suka Apa namanya Mencari obat Apa Apa istilahnya Lebih suka kita Mengobati daripada Preventif Kuratif Ya Mestinya kita lakukan Dalam preventifnya Bukan mengobatinya Caranya bagaimana Caranya Kalau umat kita ini Sudah kuat akidahnya Mau berapa juta Bisonat Tidak akan berhasil Mau dijenekan seperti apa Jangan-jangan memang Tantas yang dijenekan Jadi kita ini Interfeksi Mereka menghina agama kita Jangan-jangan memang Kita yang salah Memperhatikan Islam ini Kan gitu mestinya Jangan mereka Misalkan Dia kafir Tapi tidak beriman Boleh jadi Kalau sudah kena di Islam Lebih hebat Terhadap Islam Dan kita Contohnya antum ya Ya saya pribadi Mau maaf ini Bukan-bukan ini Saya dulu bencinya Bukan-bukan ini Tapi ketika kita Sudah kenal Islam Kita dakwakan Islam ini Dengan cara-cara yang Elegal Ya makanya Kadang-kadang Selipeng dakwah Pencerama itu Dan lihat sikon Dan meluasai metode dakwah Maaf Ini penelitian saya Sarana perjuangan Ada tiga Ada tiga sarana perjuangan Yang pertama dakwah Yang kedua Isbah Yang ketiga Cihad Ini cara pelaksanannya Bidang-bidang Kalau dakwah Sesuai dengan bahasanya Artinya secara liter Kita pada dakwah Mengajak Maka tidak boleh mengejek Loh kita Judulnya dakwah Tapi kebanyakan mengejek Bagaimana memperhasil Dakwah itu mengajak Bukan mengejek Dakwah itu membina Bukan menghina Dakwah itu mengajar Bukan menghajar Yang terjadi di masyarakat Kita salah praktek Islam itu Satu Yang kedua Isbah Isbah itu apa? Amar ma'al Nahimungkar Nahimungkar di mana? Di lapangan Ini gak boleh Kita bisa teriak-teriak Marah-marah di masjid Kalau marah-marah Diskodik sana Ini kita salah penerapannya Semua itu ada caranya Makanya ada apa? Likul lima kal Tiap-tiap pembicaraan Itu ada tempatnya Jangan pukul rata Saya kemarin 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 Tapi lama-lama Masih berada Dibu dakwahnya Oh ternyata yang salah ini Saya ini Bukan umat yang salah Kenapa? Lama-lama gak ada undang saya Bukan berarti saya pikir diundang Maksudnya kalau ada yang mengundang Bisa kita menyampaikan pesan dakwah Rupanya gara-gara cara saya salah Ya kan gak ada undang lagi Nah yang ketiga jihad Yang pertama Yang pertama Yang kedua Kismah Kismah itu apa tadi? Amaran al-maimungkar Di mesjid kita teriak-teriak Ada kunanya Percuma Yang teriak pun di lapangan Saya ada teriak Saya ada di mesjid Gak ada kemungkaran di mesjid Kemungkaran di lapangan Yang ada Ya Baru yang ketiga jihad Jihad itu apa? Jihad itu dalam Islam Dalam Quran Ada jihad yang am Ada yang khos Jihad yang am Yang khos Namanya kital Kita Perang fisik Bahasanya langsung Perangi di jalan Allah Ini fisik Siapa yang harusnya perangi Ya orang-orang yang memberangi Kamu Artinya apa? Kita gak boleh cari lawan dulu Jadi Kalau kamu tidak diperangi fisiknya Jangan berangi dulu Gak boleh dalam Islam Kita bermusuh Gak boleh lari Baru namanya Jihad yang am Yang umum Adalah Yang mengorbankan Harta Mengorbankan Apa namanya Pikiran Tenaga Ilmu Dan sebagainya Itu dibagi dalam Dalam Al-Quran itu Jadi Menurut saya Jangan lebih takut kita kepada Rencana manusia Salah kita Harus dapat apa? Walam yakshakillallah Ini kita bangun Ini kita bangun sekarang Pak Abdullah Yang kita bangun Jangan takut Bukan ada rencana manusia Tidak ada rencana itu Womakar Womakar Allah Saya orang lapangan Soalnya Pak Sudah keliling Dunia ini Sudah keliling Indonesia saya Saya lihat ini Kita salah dalam menerapkan Islam itu Ini harusnya menahir Ya Jadi Kalau orang kafir Itu namanya kafir Tidak pernah selam mereka Tapi apakah kita Melalui kebencian kepada Mereka jangan Mereka saya bilang Mereka bukan musuh kita Mereka adalah objek Da'wah kita Betul? Makanya Nabi berikan Nyimbalan sama kita Satu orang Yang tersahadatkan Mereka Satu orang saja Satu orang Yang tersahadatkan Orang non-muslim Lebih baik Nilainya Daripada dunia Dan sekalian Alhamdulillah Saya bersyukur Lewat perantaran saya Banyak orang Dapat hidayah Jadi kita ini Mau bikin Rancangan undang-undang Mana pun Itu semuanya Bagus-bagus saja Tapi jangan kita Lupa Jangan lupa Kita membuat Basis pertahanan Umar kita ini Bagus-bagus saja Dan sekarang Yang beri setapukan kita Siapa? EBB sudah Dikin resolusi Dia Cuma Tunggu kemarin Dulu-dulu kita Kalau sholat jumat Di Amerika itu Sholat jumat Ya Sholat jumat itu Ada sampai dua Putaran Tiga putaran Kenapa? Karena tidak boleh Ada orang sholat Di tempat Di apa? Di Teras Jadi kita ngantri Dulu Bumpal Sholat pertama Ganti Jemaat kedua Dengan imam Berbeda Sampai tiga Putaran Kadang-kadang Tapi kemarin Sejak ada Resolusi Maret kemarin itu Apa yang terjadi? Itu di Timespere Di New York itu Dalam sejari Kepala pertama Ada namanya Sholat terawih Di tempat terbuka Allah Sholat terawih Tempat terbuka Alhamdulillah Bukan di masjid Tempat terbuka Orang sholat terawih Dan dia ada Mengganggu Di kawal tentara Subhanallah Ini janji Allah Adalah apa? Yuriduna ayub Diunurallahi Diakwahidin Wayaqallahu Illa'idhim Manurah Walau karil Akhirun Jadi Saya itu Sangat percaya Jadi ceramah Jadinya Tapi ini saya Sumbang pemikiran Sumbang pemikiran Dengan pengalaman Artinya Saya kalau nonton TV Di Amerika itu Paling tidak 70 channel Di Amerika itu Siaran-siaran Di bahaya pak Menghidupan Islam Dan Nabi Muhammad Tapi yang saya habis diri pak Setiap hari pula Orang masuk Islam Oh kalau begitu Benar kata Allah Dalam Quran Yuriduna ayub Diunurallahi Diakwahid Mereka orang-orang Katir kata Allah Berusaha Memadankan Cahai Islam Dengan apa? Dengan mulut mereka Dengan propaganda Propaganda mereka Berhasilkan mereka Tidak Justru cahaya Islam Itu semakin Disempurnakan oleh Allah Dengan semakin Bergondong-gondong Orang masuk Agam Islam Subhanallah Jadi inilah sedikit Bukan bertanya Tapi sumbang pemikiran Bahwa mari kita Para tokoh ini Saya dengan Prof. Rusna Prof. Rusna Kali-kali-kali Ya mantan Cucu putiri kontor Cucu putiri kontor Kami sekarang lagi Mengbuat pesantren Baru Putirin Ada kontor Kita bilang sama prop Kita ayo kita Kala-kala prop Kader-kader Bukan hanya menjadi Grup pesantren Yang kita ciptakan Tapi kita buat Kader-kader Dakwa kepada orang-orang muslim Tapi Allah wafat Dulu Antum kan terkena Islamophobia Antum terexpose Antum menjadi korban Islamophobia Antum benci sekali Terhadap adalah Ketuhanan yang Maha Esa Kita berasakan saja Agama ketuhanan yang Maha Esa Apa yang membuat Antum itu berubah pikiran Atau bagaimana caranya Atau bagaimana mengalami Antum Jadi dulu begini Sebelum saya masuk Islam Dulu ada orang murtad Namanya Hamran Andri Orang Banjar Masin yang murtad Hamran Andri Jadi berkita besar Tahun 80-an Dia bikin majalah Sinar Kasih Dibanggil-banggil Di gereja Tentang masuk saya Dengan Isum Roni Kalau mereka ceramah Dimana-mana dulu Di gereja-gereja Di masyarakat Selalu Memuat Menampilkan Ayat-ayat Tuhan Hadis Nabi Saya sebagai orang Kristen Kamu Wah luar biasa Karena saya tidak tahu Masalahnya apa Kalau sekarang Dulu saya kagum Wah ada seorang Murtad Dari Ustaz Dari pendeta besar Kemana-mana Bawa majalah Sinar Kasih Dibagi-bagi Saya mengenali Selama pertama kali Dari majalah-majalah Yang dibagi-bagi Yang selalu Doktinya Kata Hamran Andri Itu Kalau kamu Para misionaris ini Dakwah Bahasa Kita dakwah Yang menjalankan misi Sebagai kembala Tuhan Karena Perintahnya Pergilah Kamu Ke segenap Penjuruh dunia Jadikan semua Bangsa Menjadi Muridku Dan Baktislah Mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Bukudus Itu Begini Tekniknya Dianya Kalau kamu datang Semua orang Islam Kamu pakai Quran Jangan pakai Injil Bilang Semua orang Islam Kamu percaya Sama Alkitab Kami Sama Injil Kami Oh berarti Kamu Enggak Gak Percaya Dengan Sikuran Bukankah Al-Quran Mengatakan Zalikal Kitab Lalu Ibadihi Kudan Limpun Pakai Zalikal Kitab Inilah Al-Kitab Kebetulan Nama Kitab Al-Kitab Namanya Zalikal Kitab Inilah Al-Kitab Tidak ada Keragun Di dalamnya Bertunjuk Bagi orang Yang bertahwa Bukankah Al-Quran Kamu Mengatakan Al-Kitab Benar Begitu Cara Dicuci otak Itu Blinter Ya Blinter Tapi Saya beruntung Bahwa Saya mendengarkan Cerama-cerama Dia menjadi Inspirasi Dupada Saya Saya Pernasaran Sepertinya Orang Yang Bisa Perbandingan Agama Islam Bagaimana Kristen Bagaimana Eh Mana Saya Banyak Belajari Perbandingan Agama Baca Buku-buku Biyarifin Yang Ahli Pembergama Kemudian Ahmad Deda Selam Bacau Abdullah Wasian Kemudian Buku Dialog Antara Pendeta Buk 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 Sebenarnya kalau antum-antum Ada target mengislamkan mereka Mereka kita kader Lebih hebat lebih daripada kita-kira Jadi rancangan undang-undang itu bagus-bagus Saja menurut saya Karena sampai kiamat pun Pertengkaran antara hak dan batin Kepala selesai Sampai kiamat itu Cuma kalau yang hak dibentukan dengan yang batin Pasti kalah yang batin Kan mungkin pernah-pernah yang batin Cuma kalau caranya itu Al-hak ku bila didomin Kebenaran yang tidak diorganis Dengan cara yang baik Akibatnya dikalahkan oleh kebatilan Nah kita ini banyak Menampilkan tidak baik Kita caranya kasar Cara kita Jadi mari Sebenarnya Islam begitu muncul dari kita sendiri Muncul penyebabnya Maka kita perbaikilah diri kita Daripada kita mencari obat Mending kita lakukan preventif Mungkin itu saja Ustaz Abu Taki Mohonlah jadi panjang ini Ya Mas Dhani ya Demikian Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih